Wanita adalah sumber masalah, terutama wanita cantik. Mereka lah sumber masalahnya. Oleh karena itu, selalu ada pepatah yang mengatakan bahwa kecantikan berpasangan dengan pahlawan. Tidak ada pria biasa-biasa saja yang mampu memenangkan hati wanita cantik. Pada saat ini, seorang pria muda dengan wajah agak pucat, yang jelas-jelas terlalu terlibat dalam pesta pora, memeluk erat dua wanita yang mempesona. Di belakangnya ada lima atau enam penjaga dengan aura luar biasa saat mereka tertawa dan tertawa sepanjang jalan menuju toko pakaian ini. Sekilas, tatapan pemuda itu tertuju pada Huang Suyue. Seketika, matanya berbinar seolah telah menemukan mangsa baru. Dia langsung mendorong dua wanita penyihir di sampingnya dan langsung berjalan menuju Huang Suyue. Bukankah itu tuan muda keluarga Jiang, Jiang Jian? Orang-orang di toko pakaian dengan cepat mengenali pemuda itu dan segera menghela nafas pelan. Sepertinya seseorang akan dirusak olehnya. Sayang sekali kecantikan seperti itu akan hancur di tangan seorang playboy seperti dia. Bakat Jiang Jian biasa saja, tetapi keluarga Jiang adalah salah satu dari tiga keluarga besar di kota Heang. Saya mendengar bahwa leluhur tua keluarga Jiang telah menerobos kerana Huang Huang beberapa tahun yang lalu. Dia benar-benar menerobos kerana Huang Huang. Bukankah itu berarti keluarga Jiang memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa kota? Kota Heang hanyalah sebuah kota kecil. Namun, ada orang-orang di kota kecil ini yang telah mencapai alam maha kuasa. Penerjema, Evis Editor, Dokuin. Ini adalah dunia purba. Melihat pemuda yang berjalan ke arah mereka dan mendengarkan diskusi, Feng Hao mengerutkan kening dalam-dalam. Dia melirik ke enam penjaga, berbalik dan menarik lengan Huang Su Yue. Ayo pergi! Wanita ini! Jiang Jian sengaja menghalangi jalan mereka. Melihat Huang Su Yue yang seperti peri di depannya, matanya bersinar dengan nafsu yang tak terselubung. Saya Jiang Jian, maukah Anda memberi saya kehormatan untuk datang ke rumah Jiang saya untuk minum? Dia penuh percaya diri. Di kota Heang, keluarga Jiang telah menjadi keluarga nomor satu. Semua kekuatan di kota Heang mengetahui hal ini. Oleh karena itu, selama dia mengumumkan namanya, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Kamu orang jahat. Tatapannya membuat Huang Su Yue merasa tidak nyaman. Dia menunjuk wajahnya dan mengatakan itu, menyebabkan semua orang memandangnya dengan heran. Meskipun banyak orang membenci apa yang dilakukan Jiang Jian, kekuatan keluarga Jiang membuat mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun pemberontakan, apalagi tuduhan yang jelas ini. Tapi siapakah Huang Su Yue? Dia dibesarkan di daerah terlarang klan Phoenix dan tidak pernah mengalami bahaya di dunia manusia. Dia tidak tahu apa yang tabu, jadi dia hanya mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Mendesah. Semua orang hanya bisa menghela nafas ketika mereka menatap gadis muda yang murni itu. Menyinggung tuan muda keluarga Jiang tidak akan berakhir baik bagi siapapun. He he. Melihat ekspresi suram Jiang Jian, Feng Hao merasa senang di hatinya dan tidak bisa menahan senyum. Gadis kecil ini benar-benar tidak takut. Bajingan, apa yang kamu tertawakan? Dikritik oleh Feng Su Yue seperti ini, Jiang Jian Zheng diliputi amarah. Ketika dia mendengar suara yang jelas-jelas mengejek ini, dia tiba-tiba menjadi marah. Dia melotot dan meraih kerah Feng Hao. Huh. Wajah Feng Hao menjadi dingin. Dia mendengus dan bergerak secepat kilat. Dia langsung menangkap lengannya dan mengerahkan sedikit tenaga. Ah, pembunuhan. Seolah-olah ada babi yang sedang disembeli, teriakan keluar dari mulut tuan muda ini. Kulitnya pucat pasi, dan dia berkeringat banyak. Feng Hao hanya mencubitnya dengan ringan, tapi dia sudah diambang pingsan. Bisa dilihat betapa bodohnya dia. Dia adalah satu-satunya laki-laki dari generasi ini di klan Jiang. Meskipun dia tidak berbakat, tujuannya adalah untuk mewariskan garis keturunan klan Jiang. Oleh karena itu, leluhur agung klan Jiang menutup mata terhadap tindakannya. Dia tidak menanyainya sama sekali dan menyetujui tindakannya. Di bawah perlindungan leluhur keluarga Jiang, kehidupan Jiang Jian bisa dikatakan lancar. Tidak ada yang berani menyerangnya. Feng Hao jelas yang pertama. Lepaskan tuan muda kita. Ketika mereka mendengarnya berteriak dengan sangat sedih, Kenam penjaga itu kembali sadar. Dengan suara mendesing, mereka semua bergegas maju dan mengepung Feng Hao saat mereka menegurnya dengan keras. Minggir. Feng Hao menatap dingin ke arah para penjaga alam Ren ini. Kata-katanya dingin. Pada saat yang sama, dia mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya, menyebabkan Jiang Jian berteriak lagi. Kenam penjaga itu juga berhenti dan tidak berani bergerak. Ah! Sialan, cepat selamatkan aku, atau aku akan meminta ayahku untuk memenggal kepalamu. Dia terus berteriak dan mengaum pada para penjaga itu. Bocah, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Ini adalah tuan muda dari keluarga Jiang. Bisakah kamu menyinggung perasaannya? Lepaskan tuan muda kami, atau seluruh keluargamu akan membayar dengan nyawa mereka. Semua penjaga sangat cemas. Mereka takut Jiang Jian akan dibunuh oleh Feng Hao. Kalau begitu, mereka pasti akan mati. Apakah aku perlu mengatakannya lagi? Kata-kata Feng Hao semakin dingin. Matanya yang tajam menyapu ke enam penjaga itu seperti pisau tajam, membuat mereka gemetar. Kultivasi pemuda ini tidak kalah dengan mereka. Sentuhan kengerian muncul di mata mereka. Seorang pemuda yang bisa memiliki alam seperti itu jelas bukan orang yang sederhana. Hampir tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi orang yang perkasa di masa depan. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka tidak bisa tidak memberi jalan untuknya. Suyue, ayo pergi. Feng Hao meraitin Ju Jiang Jian dengan satu tangan dan menarik Feng Suyue dengan tangan lainnya. Di bawah tatapan heran semua orang, dia berjalan sampai ke gerbang kota, meninggalkan enam penjaga yang berdiri di sana saling memandang. Kalian berdua, cepat kembali dan beritahu kepala keluarga. Pemimpin penjaga menginstruksikan dua penjaga lainnya sebelum buru-buru mengejar mereka. Ah, itu menyakitkan. Nak, aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan bagian. Sepanjang jalan, Jiang Jian terus berteriak. Kata-kata keji terus keluar dari mulutnya, namun digantikan oleh rasa sakit karena patah tulang. Ya Tuhan, bukankah itu Jiang Jian dari keluarga Jiang? Seseorang sebenarnya berani memperlakukannya seperti itu. Mendesis, Jiang Jian adalah satu-satunya putra keluarga Jiang. Sesuatu yang besar akan terjadi. Melihat pemandangan seperti itu, para penonton pun kaget. Namun, ketika mereka melihat Feng Suyue berdiri di samping Feng Hao, mereka memahami penyebab masalah tersebut. Tampaknya tuan muda keluarga Jiang, yang mengamuk di kota Heang, akhirnya menghadapi masalah pelik. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Ketika mereka melirik budidaya Feng Hao dan Feng Suyue, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan hati mereka. Mampu mencapai rilem Marsial King di usia yang begitu muda, mereka tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi kekuatan di belakang mereka juga harus luar biasa. 822 Saat mereka mendengar bahwa tuan muda dari keluarga Jiang, Jiang Jian, telah diculik oleh seorang pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya, orang-orang di kota Hei yang menjadi gempar. Mereka semua bergegas ke arah yang sama. Mereka semua ingin melihat siapa pemuda yang berani menyentuh keluarga Jiang ini. Ayo pergi. Setelah keluar dari gerbang kota, Feng Hao melepaskan Jiang Jian, yang terakhir roboh ke tanah dan menatapnya tajam. Namun, Feng Hao tidak mempedulikannya lagi. Dia menarik Huang Suyue dan terbang ke langit, menuju ke arah yang ditunjukkan tentara itu kemarin. Dia juga ingin membunuh orang ini, tapi setelah mengetahui identitas orang ini, dia masih menahannya. Keluarga Jiang pasti akan membalas dendam secara gila-gilaan jika anak satu-satunya ini dibunuh. Karena Huang Suyue ada di sisinya, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Jika tidak, jika identitas Huang Suyue sebagai burung phoenix terungkap, mereka berdua tidak akan bisa membangun pijakan di Kekaisaran Dongming. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Setelah raungan marah, tekanan besar dan tak tertandingi berguling dan langsung menyerang bagian belakang Feng Hao dan Jiang Jian. Bang! Berbalik, Feng Hao meninju. Kekuatan menyembur keluar dengan ganas dan langsung menghancurkan kekuatan itu di tempat. Angin kencang bergulung dan debu beterbangan kemana-mana. Astaga! Seorang pria parubaya melayang di langit dan menatap Feng Hao dari jauh. Matanya suram dan berkedip karena ketidakpastian. Ayah! Melihat pria parubaya ini, Jiang Jian yang semula seperti anjing mati langsung menjadi bersemangat. Dia menunjuk Feng Hao dan berteriak, Ayah, bunuh bocah itu untukku. Kamu harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Orang yang datang adalah kepala keluarga Jiang, Jiang He. Kultifasinya telah mencapai alam pengawas tingkat kedua dan dia adalah salah satu ahli terbaik di kota Heiang. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke kota Heiangku dan bertindak begitu lancang. Jiang He meliriknya dengan acu tak acu dan berteriak pada Feng Hao dengan wajah muram. Melihat budidaya keduanya tidaklah sederhana, meski sangat ingin bergerak, ia tetap menekan niat membunuh di dalam hatinya saat memikirkan latar belakang yang mungkin dimiliki keduanya. Apakah Patriark Jiang ingin mencari keadilan? Dengan satu pukulan itu, Feng Hao secara kasar menebak budidayanya dan tidak takut padanya. Oh! Mata Jiang He berbinar ketika dia melihat Feng Hao tidak ingin memperkenalkan dirinya. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk tidak mengumumkan latar belakangnya saat dia bepergian keluar. Dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Jika dia benar-benar seorang murid dengan latar belakang yang kuat, dia pasti sudah mengumumkan latar belakangnya sejak lama. Mengapa dia harus bersikap rendah hati? Segera, dia menenangkan diri dan membuat rencana. Sepertinya kamu masih belum tahu bagaimana cara bertobat. Saat dia berbicara, Aura Jiang He perlahan meningkat. Tekanannya seperti gunung saat ia berlari menuju Feng Hao. Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran atas nama orang yang lebih tua. Beri aku pelajaran. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman mengejek. Kamu tidak memenuhi syarat. Dia sama sekali tidak takut dengan dunia supervisor. Dia menarik Feng Su Yue ke belakangnya dan menginstruksikannya. Semangat juangnya melonjak dan keluar dari tubuhnya, menghancurkan tekanan berat. Dia mengangkat tinjunya dan bergegas ke depan. Beraninya kamu. Melihat Feng Hao benar-benar berani mengambil inisiatif menyerang, Jiang He sangat marah. Budidaya alam pengawas menyembur keluar, membawa serta langit penuh tekanan saat dia melangkah maju. Bang, bang. Dua tinju bertabrakan di depan mata semua orang. Langit dan bumi bergemuruh, dan cahaya menyilaukan muncul. Angin kencang menyapu segala arah seperti topan. Dua sosok juga terbang keluar dari dalam dan mendarat di dua tempat berbeda. Mereka berimbang. Seseorang dari alam Ren sebenarnya berimbang dengan seseorang dari alam supervisor. Semua orang di kota He yang tercengang saat menyaksikan adegan ini. Mereka hampir tidak dapat mempercayai mata mereka. Jiang Jian juga tercengang. Dia berdiri di sana dan tidak tahu bagaimana cara berteriak. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini akan mampu melawan ayah atasannya. Berengsek. Jiang He merasa terhina, dan wajahnya memerah. Dia sepertinya sudah merasakan bahwa banyak pasang mata yang mengejek sedang menatapnya. Seketika, matanya menyemburkan api. Bajingan kecil sialan, aku ingin kamu mati. Jika dia tidak bisa mengalahkan orang yang wilayah kekuasaannya lebih rendah darinya saat ini, bagaimana dia bisa berdiri di kota He yang? Ci, ci. Esensi bela diri merah putih menyembur keluar, membawa aura yang sangat tajam. Itu seperti ujung pisau, menyebabkan hati orang bergetar. Penduduk kota He yang mundur lagi dan lagi, memandangnya dengan kaget. Kapan dia menerobos ke puncak ranah supervisor? Di kejauhan, kepala keluarga lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Keluarga Jiang telah menyembunyikan kekuatan mereka dengan sangat baik. Tebasan esensi kehancuran. Jiang He memadatkan pedang panjang berwarna merah tua dan menebas kepala Feng Hao. Lengan Kilin Tanpa ragu-ragu, lengan Kilin Feng Hao, yang dipenuhi dengan kekuatan ledakan, terungkap dalam sebuah pikiran. Gerakan biasa saja akan menyebabkan guntur yang teredam bergulung, seolah ruang ini tidak dapat menahan keberadaannya. Klan Kilin Kali ini giliran Huang Su Yue yang tercengang. Matanya terbuka lebar dan tertuju pada lengan Kilin. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa pemuda dari klan Naga Azure ini memiliki kekuatan dan bakat klan Kilin. Mungkinkah dia dari klan Kilin? Untuk sesaat, dia tidak bisa bereaksi. Tinju Guntur bergegas. Kekuatan dari rusing tanda AIDS teks mengembun dengan gila-gilaan. Feng Hao tidak takut sama sekali. Dia mengangkat lengan Kilinnya dan langsung menghadap pedang panjang yang ditebas. Pemandangan ini menarik perhatian semua orang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah pemuda ini sedang mencari kematian? Mati. Wajah Jiang He menunjukkan senyuman sinis, dan pedang panjang di tangannya menebas, ingin memotong pemuda di depannya menjadi beberapa bagian. Namun, dengan sangat cepat, senyuman sinis di wajahnya berubah menjadi keheranan. Dentang. Percikan api beterbangan, dan pedang panjang itu sepertinya menebas logam. Itu benar-benar rusak. Hah. Dia tertegun, tapi Feng Hao tidak. Diagram arrai kura-kura hitam diaktifkan, dan dia bergerak. Tanpa ragu-ragu, tinjunya menghantam dada Jiang He. Bang. Kaca. Dengan suara keras, Jiang He memuntahkan darah dan terbang mundur. Dadanya amruk, dan banyak darah muncrat. Tubuhnya langsung membentur tembok kota, dan dia memuntahkan darah lagi sebelum jatuh ke tanah. Debu beterbangan, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Semua orang melihat pemandangan ini dengan takjub. Mereka tidak melihat Feng Hao menggunakan martial essence sama sekali. Seseorang dari alam Ren menggunakan kekuatan murni untuk menyelesaikan seseorang dari alam pengawas dengan pukulan. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi, dan Jiang Jian pingsan lagi, matanya kosong. Astaga. Feng Hao mendarat di tanah dengan ekspresi dingin. Dia perlahan berjalan ke arahnya dengan aura pembunuh. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Aura pembunuh yang dingin membangunkannya. Melihat pemuda di depannya yang seperti dewa kematian, Jiang Jian menjerit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkak. Penampilannya membuat orang-orang di kota He yang memandangnya dengan jijik. Orang ini bukan apa-apa jika dia meninggalkan keluarga Jiang. Siapa yang berani menyentuh orang-orang di keluarga Jiang ku? Suara lama bergema dari kota, dan aura keagungan yang luas menyapu, menyebabkan pikiran Feng Hao bergetar. 823. Tidak baik. Baru pada saat itulah Feng Hao teringat bahwa ada leluhur di keluarga Jiang yang berada di alam perkasa. Segera, dia menjentikan jarinya dan dua jarum pemakan roh ditembakkan. Mereka masing-masing tenggelam dalam hati Jiang Jian dan Jiang He. Darah muncrat, tubuh mereka bergerak sedikit dan kemudian mereka berhenti merespons. Mengaum. Seekor naga hitam besar yang panjangnya lebih dari 40 meter membubung ke langit. Feng Hao melompat ke atas kepala naga itu dan menarik Feng Suyue, yang masih linglung. Mereka terbang menjauh, meninggalkan sekelompok orang yang tercengang berdiri di sana untuk waktu yang lama. Bang. Tekanan besar datang, tapi mendarat di tanah kosong, membuatnya berantakan. Retakan menyebar ke segala arah, dan beberapa orang yang lebih lemah di sekitarnya juga tertiup angin kencang, mendarat dengan wajah tertutup tanah. Aduh. Dengan suara yang menusuk ringan, seorang lelaki tua dengan wajah muram muncul di langit. Semua orang tanpa sadar mundur selangkah. Ini adalah ahli nomor satu di kota Heyang, guru leluhur keluarga Jiang, satu-satunya ranah bukaan Wu Huang. Dia eh. Jianer. Begitu dia menundukkan kepalanya, dia melihat Jiang He dan Jiang Jian terbaring dalam genangan darah. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia mendarat. Setelah memeriksa beberapa saat, dia menjerit sedih. Gelombang suara itu seperti suara setan yang menyapu seluruh area. Telinga banyak orang berlumuran darah, tetapi mereka tidak berani bersuara. Keluarga Jiang telah tamat. Semua orang mengerti bahwa tuan leluhur dari keluarga Jiang jelas merupakan Tong Mesiu. Siapapun yang memprovokasi dia akan mati. Siapa pemuda itu? Mereka tidak bisa tidak memikirkan pemuda tampan yang tertinggal di atas naga. Dengan satu pukulan, dia melumpuhkan Jiang He dari alam pengawas, dan dia bahkan memiliki hewan peliharaan naga. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kali ini, keluarga Jiang telah mencapai lempengan besi. Mereka akan mati tanpa keturunan. Orang barbar, itu pasti mata-mata orang barbar. Setelah mendengarkan laporan penjaga, mata tuan leluhur keluarga Jiang memerah, dan aumannya bergema sejauh ribuan mil. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke suku barbar. Setelah dia berteriak, dia terbang menuju langit dan menghilang dalam sekejap mata. Arah itu adalah area caotik Phoenix. Melolong. Petik 2 Di ruang gelap gulita dengan cahaya yang mengalir, seekor naga hitam besar mengayunkan tubuhnya yang tebal dan dengan cepat melintas. Suami. Eh. Suara di samping telinganya membuat Feng Hao tercengang. Kemudian, dia memandangi gadis cantik di sampingnya. Suiyue, bisakah kamu mengubahnya menjadi Oke, oke, aku akan memanggilmu seperti itu. Aku akan memanggilmu seperti itu. Melihat air mata di mata gadis itu, Feng Hao langsung menyerah. Apa yang telah terjadi? Kamu dari Ras Kilin. Huang Suiyue mengedipkan matanya yang besar dan berair dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Feng Hao menggelengkan kepalanya, sudut mulutnya terangkat. Saya manusia. Umat manusia. Huang Suiyue melebarkan matanya dan berkata dengan curiga, Tapi, kamu jelas memiliki kekuatan dan aura klang kilin, aku tidak mungkin salah merasakan. Eh. Feng Hao terdiam, jadi dia berkata dengan santai, itu adalah keterampilan rahasia khusus, hanya keterampilan rahasia. Suamiku, kamu berbohong. Huang Suiyue menatap langsung ke mata Feng Hao dan menunjukkannya dengan serius. Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, menatapnya dengan curiga. Mungkinkah Ras Phoenix bisa membaca pikiran? Sebenarnya, aku memiliki bakat kekuatan, bukan klang kilin. Dia berkata tanpa daya. Oke. Kali ini, Huang Suiyue mengangguk, tetapi matanya yang besar dan cerah masih penuh keraguan. Bagaimana manusia bisa memiliki bakat klang kilin? Dia tidak bisa mengerti. Fiuh. Melihat bahwa dia mempercayainya, Feng Hao menghela nafas lega. Karena itu, mereka berdua terus menunggangi naga tersebut menuju area di mana Ras Phoenix berada. Memperkirakan waktunya, dua hari kemudian, keduanya keluar dari ruang cahaya yang mengalir dan mendarat di sebidang hutan belantara. Seharusnya di area ini, sepertinya, aku perlu mencari tempat untuk bertanya tentang keberadaan Ras Phoenix. Melihat sekeliling, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Feng Hao menarik Huang Suiyue dan terbang ke depan, mengikuti sungai. Setelah lebih dari dua jam, mereka melihat pusat kota. Tidak baik. Dari kejauhan, bau darah terbakar menyebar, menyebabkan ekspresi Feng Hao berubah. Dia meningkatkan kecepatannya sekali lagi, dan dalam beberapa kilatan, dia muncul di langit di atas kota. Situasi di bawah kakinya menyebabkan ekspresinya langsung menjadi gelap. Di bawahnya, rumah-rumah terbakar, dan tanahnya hangus hitam seperti abis terbakar. Mayat yang terbakar dan hancur berserakan di mana-mana, besar dan kecil, tua dan muda. Semuanya menunjukkan bahwa kota itu telah dibantai. Itu adalah pembantaian total. Pemandangan seperti itu membuat wajah Huang Suiyue pucat. Dia bergumam, itu adalah aura Ras Phoenix. Sial, kita terlambat. Feng Hao menarik Huang Suiyue ke bawah. Melihat noda darah kering di sekitarnya, dia mengutuk. Jejaknya terlihat jelas di permukaan. Sudah lama sekali. Suamiku, aku merasakan aura familiar. Berdiri di tanah hangus, Huang Suiyue menutup matanya, seolah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, tubuhnya bergetar, dan dia berseru. Itu adalah Dewa Phoenix. Itu adalah aura Dewa Phoenix. Apa? Feng Hao menoleh dan menatapnya dengan heran. Suamiku, itu aura Dewa Phoenix. Benar. Huang Suiyue sedikit bersemangat. Dia menarik lengan Feng Hao dan mengguncangnya, matanya dipenuhi rasa terkejut. Dewa Phoenix. Feng Hao tidak bisa menerimanya. Dewa Phoenix adalah putri burung Vermillion. Bagaimana itu bisa muncul di sini? Namun, gadis di depannya sepertinya tidak berbohong. Jadi dia bertanya, Suiyue, apakah Dewa Phoenix dari klan Poenixmu masih hidup? Hidup. Mendengar pertanyaannya, ekspresi bersemangat Huang Suiyue perlahan memudar, dan sedikit keraguan melintas di matanya. Dia bergumam. Itu tidak benar. Dewa Phoenix telah meninggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jenazahnya ditinggalkan di area terlarang klan Phoenix. Mengapa dia muncul di sini? Mungkinkah? Sisa-sisa Dewa Phoenix dicuri. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana orang luar bisa memasuki area terlarang klan Phoenix? Dia menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi kepanikan. Sisa-sisa Dewa Phoenix setara dengan senjata kuasa kaisar bagi orang-orang dengan darah Phoenix murni. Kekuatannya sangat besar, dan itu adalah salah satu fondasi klan Phoenix. Dicuri. Hati Feng Hao bergetar, dan matanya menyipit. Tidak ada yang bisa memasuki area terlarang klan Phoenix. Suyue, jalan rahasia tempat kita melarikan diri dari area terlarang klan Phoenix digali oleh kalian bertiga. Hatinya tergerak, dan dia bertanya. Jalan rahasia. Huang Suyue menggelengkan kepalanya. Tidak, kami menemukannya beberapa tahun yang lalu. Maksudmu? Memikirkannya, wajah cantik Huang Suyue menjadi pucat. Seperti yang diharapkan. 824. Perlombaan barbar sangat kuat. Mereka memiliki lima binatang buas dengan kemampuan bawaan yang ekstrim. Legenda mengatakan bahwa mereka pernah memiliki dewa binatang yang tidak dikenal. Di dunia primordial, ras barbar juga merupakan ras yang berada di puncak. Mereka adalah salah satu dari tiga kekuatan dewa, istana dewa binatang. Di zaman kuno, ras manusia dan ras barbar mengalami perang tiada taraf. Dalam perang tersebut, kedua belah pihak menderita banyak korban jiwa. Tidak ada yang lebih unggul. Setelah itu, pemimpin kedua ras tersebut bernegosiasi untuk menghentikan perang. Sampai saat ini, walaupun banyak terjadi perang-perang kecil, namun tidak ada lagi perang-perang besar. Tapi sekarang, Feng Hao merasa ada kekuatan tak dikenal yang berencana menabur perselisihan antara kedua ras dan memulai perang skala besar lainnya. Menilai dari fakta bahwa kekuatan ini dapat menyusup ke area terlarang ras Phoenix dan mencuri dewa Phoenix, kekuatannya benar-benar menakutkan. Aku khawatir ini bukan hanya ras Phoenix. Ia ingin menyeret seluruh ras barbar ke dalam hal ini. Melihat wajah bingung Huang Suyue, Feng Hao menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya tidak ada yang berjalan mulus sejak dia memasuki dunia primordial. Terlebih lagi, sepertinya dia harus ikut campur dalam masalah ini yang dia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikannya sama sekali. Jangan khawatir, kita akan menemukan sisa-sisa dewa Phoenix. Feng Hao menangkupkan kedua tangannya ke wajah sedingin es dan berkata dengan sungguh-sungguh. Huang Suyue pulih dalam kenyamanannya. Keduanya pindah dan meninggalkan kota hantu. Kalau saja guru ada di sini. Melihat cakrawala tanpa batas, Feng Hao menghela nafas pelan. Budidaya Penatua Fen tidak dapat diduga. Sebagai penguasa alam bela diri kekosongan sebelumnya, Feng Hao percaya bahwa seharusnya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Penatua Fen. Namun, setelah Penatua Fen mengambil buah ki dan pergi, tidak ada kabar tentang dia sejak saat itu. Kalau cepat, satu tahun. Kalau lambat, tiga tahun. Tiga tahun ini hampir berakhir. Tuan seharusnya sudah kembali sekarang, kan? Menghitung waktu, mata Feng Hao bersinar dengan antisipasi dan kegembiraan. Jika Penatua Fen ada di sini, masalah sisa-sisa Dewa Feniks akan lebih mudah diselesaikan. Sepanjang jalan, Huang Su Yue mengikuti aura Dewa Feniks. Mereka telah melintasi gunung dan sungai serta melewati empat kota di sepanjang perjalanan. Semuanya dibantai. Tampaknya ini tidak sesederhana menimbulkan masalah. Sepertinya dia melampiaskan amarahnya. Bahkan Feng Hao sendiri terkejut dengan kecurigaannya. Jenazah Dewa Feniks telah dicuri. Mungkinkah itu? Ini adalah ruang rahasia yang gelap. Di dalam, ada tiga orang yang berlutut di sana. Di depan mereka, ada sesosok tubuh tinggi berjalan mondar-mandir. Dalam kegelapan, Ras Feniks, tujuh Dewa yang bangkit. Kaisar Pangkat Kaisar 84 Kaisar Ilahi. Dewa Kaisar, Dewa Alam Kuno-Kuno Dewa Setan-Setan Imet 7 Kuno-Kuno 7 Imet jatuh. 7-8 Kuno Roh terbentuk 8. Kaisar Jiwa, Kaisar Jiwa, 7 Raja Jiwa Penerjemah, Editor, Editor-Editor, 2, Ras yang jatuh setan. Tuanku, sisa roh dari kerangka itu terlalu kuat. Saat kami mengekstraksi sisa roh tersebut, kami membangunkannya. Tuanku, kami juga menderita kerugian besar. Orang yang berlutut di tengah menjawab dengan suara gemetar. Mereka juga tidak berdaya. Bukan karena mereka tidak bisa menangani sisa roh, tetapi mereka takut melukai sisa-sisanya. Itulah sebabnya mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kecerobohan sesaat telah memungkinkannya untuk melarikan diri. Huff, kalian semua tidak berguna. Sosok jangkung itu mendengus dan memarahi. Dia telah menghabiskan 10 tahun untuk mencuri sisa-sisanya. Dia awalnya ingin menggunakannya untuk menempas senjata kuasa emperor. Siapa yang menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi? Sekarang semuanya sia-sia. Sisa-sisanya lolos dengan mengandalkan sisa roh dan menimbulkan masalah di dunia luar. Masalah ini cepat atau lambat akan sampai ke telinga orang barbar. Jika dia merebutnya sekarang, bukankah itu sama dengan mengungkap keberadaannya dan mengumumkan bahwa dialah yang mencuri jenazahnya. Sudut mulutnya bergerak-gerak ketika memikirkan beratnya konsekuensinya. Itu buruk. Ini bukan hanya masalah kecil. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa menyerah pada sisa-sisanya. Kalau begitu, ayo hancurkan. Sebuah cahaya tajam melintas di mata sosok tinggi itu sebelum dia berkata kepada mereka bertiga, pergi dan atur seseorang untuk menghancurkan kerangka ini. Jika kamu masih tidak bisa melakukannya dengan baik, maka jangan kembali menemuiku. Iya. Ketiga sosok itu bergidik. Mereka menundukkan kepala dan buru-buru meninggalkan ruang rahasia untuk membuat pengaturan. Mereka sangat jelas mengenai metode Tuhan. Jika mereka benar-benar tidak bisa melakukannya dengan baik, maka hanya kematian yang menanti mereka. Amukan Phoenix telah menghancurkan lebih dari 20 kota di Kekaisaran Dong Ming, dan lebih dari 10 penggarap kuat telah tumbang. Keluarga Kekaisaran Dong Ming akhirnya mengirimkan seorang sage. Bang, petik 2. Tangisan nyaring bergema di langit, dan segala sesuatu dalam jarak beberapa mil diwarnai merah. Bahkan awan di langit pun diwarnai merah. Ini adalah kerangka burung Phoenix. Yang ada hanya kerangka, tidak ada daging atau darah. Namun, mata yang awalnya kosong itu terbakar dengan api berwarna darah. Hanya dengan melihatnya sekilas saja akan membuat orang merasa seolah jiwa mereka sedang terbakar juga. Sangat menakutkan. Ada sebuah kota di bawah. Sebagian besar bangunan di kota telah terbakar, dan separuh tembok kota telah runtuh. Untungnya, orang-orang di kota pada dasarnya telah melarikan diri setelah menerima berita tersebut. Hanya beberapa penggarap kuat yang tersisa berdiri di sekitar kerangka Phoenix, menyerangnya terus-menerus. Mereka kadang-kadang maju dan mundur, seolah-olah mereka mencoba mengulur waktu alih-alih bertarung sampai mati. Aduh! Suara yang menusuk telinga menembus udara. Retakan hitam pekat muncul di angkasa, dan seorang pria dengan armor ilahi yang mempesona keluar dari sana. Mahluk jahat! Melihat pemandangan di hadapannya, pria itu langsung murka. Dia mengeluarkan tombak cahaya mengalir, yang berubah menjadi naga raksasa yang ganas, dan langsung menyerang kerangka Phoenix. Bang! Seolah merasakan ancaman, kerangka Phoenix melebarkan sayapnya. Dengan gerakan santai, lautan api muncul di sekitarnya. Itu seperti dewa api, dan api merah terang membubung ke langit, bergegas menuju naga raksasa itu. Bang! Bang! Petik 2. Ledakan keras bergema di langit dan bumi. Retakan hitam pekat muncul di ruang di tengah tabrakan. Badai melanda segala arah seperti bencana. Para pakar alam maha kuasa itu semuanya terpesona. Mereka buru-buru mundur dan berdiri ribuan mil jauhnya untuk menyaksikan pertempuran besar ini. Itu adalah pertempuran suci kekaisaran. Mata mereka dipenuhi keterkejutan, seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Mereka semua menghela nafas lega. Pertempuran ini telah menghancurkan ruang angkasa dan mengguncang langit. Bahkan para penggarap yang kuat hanya bisa mundur lagi dan lagi. Jika mereka terlibat dalam pertempuran tingkat itu, mereka hanya akan mati. Bang! Setelah diprovokasi berulang kali, roh sisa di kerangka Phoenix menjadi marah. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan meraung marah ke langit. Semua tulangnya berubah menjadi merah tua, seolah terbuat dari kristal. Cahaya ilahi yang menyilaukan keluar darinya, dan dalam sekejap, kekuatannya melonjak. Ia melebarkan sayapnya dan menerkam menuju orang suci dari kekaisaran Dongming. 825 Ledakan Suara yang memekakan telinga mengguncang gunung dan sungai. Awan jamur membubung ke udara, dan angin kencang menyapu ke segala arah. Bahkan ruangannya seperti kaca, retak-retak yang mengerikan. Aura destruktif menyebar di area ini, memusnahkan segalanya. Kota di bawahnya telah lama berubah menjadi reruntuhan, rata dengan tanah. Kamu, plus 3A Roh sisa di sisa-sisa Dewa Phoenix melepaskan kekuatannya. Kekuatan ilahinya melonjak ke langit, dan segala sesuatu dalam jarak 100 mil berubah menjadi lautan api. Api yang menyala-nyala membuat langit menjadi merah, dan distorsi yang terlihat muncul. Makhluk jahat Orang suci dari kekaisaran Dongming sedang ditekan. Dia meraung marah dan memegang tombak di tangannya dengan sekuat tenaga. Dia seperti dewa perang dan baju besinya bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Api merah di sekelilingnya bahkan tidak bisa mendekatinya. Tombak di tangannya sangat lincah dan dia menangkis serangan sisa-sisa Dewa Phoenix berulang kali. Namun meski begitu, dia terus mundur. Wajahnya pucat, seolah serangan dari sisa-sisa Dewa Phoenix tidak mudah untuk ditanggung. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing terus terdengar di kejauhan. Sosok-sosok bangkit seperti belalang, melayang di kejauhan saat mereka menyaksikan pertempuran yang menghancurkan bumi. Meskipun para sage kadang-kadang bertarung di alam Hong Meng, hal itu bukanlah hal yang umum. Beberapa orang bahkan mungkin tidak melihat pertarungan sage sepanjang hidup mereka. Selain itu, karena aturan yang ditetapkan oleh kekuatan dan ras utama di dunia primordial, para sage tidak diizinkan menyerang mereka yang berada di bawah level sage. Ini membatasi cakupan serangan para sage. Oleh karena itu, meskipun mereka menyerang, orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Itu binatang Phoenix itu. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan sisa-sisa dewa Phoenix menekan battle saint milik kekaisaran. Itu hanya kerangka. Banyak orang mengenalinya, tapi mereka tidak tahu apa itu. Bagaimana mungkin Phoenix Beast yang legendaris hanya menjadi mayat. Terlebih lagi, bagaimana kerangka bisa memiliki kekuatan seperti itu. Tidak ada yang bisa memahami apa yang telah terjadi. Melihat sisa-sisa dewa Phoenix yang marah, hati mereka terguncang dengan keras. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana kemarahannya dipicu. Meninggal dunia Setelah suara yang memekakan telinga, retakan hitam pekat dan tampak menyeramkan muncul di langit. Semua orang mengangkat kepala dan melihat seorang lelaki tua dengan cahaya putih lembut mengalir di sekujur tubuhnya berjalan keluar dari celah bersama empat penjaga lapis baja putih. Mereka dari kuil cahaya. Tidak ada orang yang tidak tahu tentang pakaiannya dan bisa mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Kuil cahaya adalah kekuatan yang sedang meningkat di sepuluh kerajaan besar. Itu tersebar di sepuluh kerajaan besar dan tidak terlalu menonjolkan diri. Slogannya adalah menyelamatkan dunia. Ada cabang kuil cahaya di setiap kota dari sepuluh kerajaan besar dan kantor pusatnya terletak di gunung cahaya suci. Awalnya, tidak ada yang menganggap serius Radiant Saint Hall. Namun, semua organisasi atau klan yang memprovokasi mereka dan mencoba menggunakan mereka untuk membangun kekuatan mereka diinjak-injak. Radiant Saint Hall dengan cepat menjadi terkenal karena hal ini. Nama mereka cukup bergema di sepuluh kerajaan. Insiden yang paling menggetarkan jiwa, yang juga merupakan insiden yang membuat kuil cahaya terkenal, adalah konflik antara kuil cahaya dan kekaisaran Liu Yu. Kekaisaran Liu Yu sangat kuat dan dapat menduduki peringkat lima besar dari sepuluh kerajaan besar. Oleh karena itu, wajar jika mereka menjadi sombong dan mendominasi. Mereka berulang kali menyerbu kerajaan di sekitarnya dan suka memanfaatkannya. Hal ini menyebabkan rakyat jelata di perbatasan kekaisaran Liu Yu menjadi tunawisma dan tidak memiliki tempat tinggal, tidak dapat hidup damai. Dalam keadaan seperti itu, kuil cahaya, yang selalu mengklaim menyelamatkan dunia, tentu saja tidak tahan dan segera mengutuk kekaisaran Liu Yu. Tindakan seperti itu tidak ada bedanya dengan menusuk sarang lebah. Kekaisaran Liu Yu mengirimkan ahli untuk menghancurkan kuil cahaya, tetapi hasilnya diluar dugaan semua orang. Dalam pertempuran itu, kekaisaran Liu Yu tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kuil cahaya. Mereka kehilangan banyak tentara dan bahkan mengirimkan senjata penguasa mereka, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kuil cahaya. Pada saat inilah orang-orang di dunia mengenal kuil cahaya lagi. Kuil cahaya sebenarnya memiliki fondasi yang tidak kalah dengan sebuah kerajaan. Sejak saat itu, tidak ada kekuatan lain yang berani meremehkan kuil cahaya. Bahkan berbagai kerajaan harus bersikap sopan padanya, diam-diam mengakuinya sebagai kekuatan dengan level yang sama. Dunia primordial telah ada selama bertahun-tahun dan telah menghasilkan pembangkit tenaga listrik luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, bahkan sepuluh kerajaan besar pun tidak berani bersikap terlalu menonjol. Kalau tidak, jika mereka menyinggung seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan dalam sungai panjang sejarah karena hal ini. Sepertinya kuil cahaya ada di sini untuk menaklukkan sisa-sisa binatang Phoenix. Mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap kuil cahaya. Lagipula, semua orang bisa melihat dengan jelas bagaimana kinerja kuil cahaya. Perilaku mereka dalam melenyapkan para pembangkang sungguh tercelah. Seperti yang diharapkan. Haha. Tetua berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak. Lord Battlesage Dong Ming, izinkan saya membantu Anda. Saat dia berbicara, sinar cahaya memancar dari tubuhnya seperti lautan luas, naik dan turun lapis demi lapis. Dia seperti penyelamat dunia, memegang patung di tangannya, menggumamkan mantra yang sulit dimengerti. Cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menekan lautan api, seolah ingin menghancurkannya. Hai. Saat ia melihatnya, entah kenapa, sisa-sisa binatang Phoenix segera menyerah untuk mengejar petapa petarung Dong Ming. Di dalam sepasang matanya yang kosong, nyala api menari-nari seperti darah segar, seolah-olah ia telah bertemu musuh bebuyutannya. Aura kekerasan keluar dari sisa-sisanya. Ia mengepakkan sayap tulangnya dan menerkam ke arah sesepuh berjubah putih. Boom-boom-boom. Nyala api menutupi langit dan bumi. Sisa-sisa Phoenix bis sepertinya sudah gila, mengepakkan sayapnya tanpa mempedulikan hal lain. Tetua berjubah putih itu dipukuli berulang kali, darah muncrat dari mulutnya. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Semua orang terkejut dengan tindakannya. Jelas terlihat bahwa kedua belah pihak memiliki dendam satu sama lain. Semua orang bisa melihat ini dengan jelas. Namun, mereka tidak mengerti bagaimana kebencian ini bisa muncul. Betel sage Dong Ming, cepat bantu aku. Penatua berjubah putih itu memuntahkan seteguk darah lagi saat dia buru-buru mundur ribuan mil dalam keadaan yang menyedihkan. Dia berteriak keras. Hah. Meskipun petapa petarung Dong Ming sangat tidak ingin bergabung dengannya, tidak ada keraguan bahwa dia tidak dapat menaklukkan sisa-sisa binatang Phoenix sendirian. Dengan mendengus pelan, armornya bersinar terang, dan tombaknya berubah menjadi naga ringan yang langsung menyerang punggung Phoenix. Desis, desis. Sisa-sisa Phoenix bis bertindak seolah-olah tidak mendengar ini. Matanya masih menyala dengan api kemarahan yang ekstrim saat mereka menatap ke arah tetua berjubah putih. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk api seperti darah. Pada saat yang sama, cakarnya yang tajam menyapu kepala sesepuh berjubah putih itu. Bang. Dengan suara keras, naga ringan itu menghantam punggung Phoenix. Percikan terbang ke segala arah, dan sosok Phoenix bis langsung terhempas ke tanah. Kemudian, kedua orang suci bergabung dan sisa-sisa binatang Phoenix segera jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ia memekik dengan menyedihkan, namun hanya dengan sisa rohnya, ia tidak dapat melepaskan kekuatan suci yang lebih besar dan tidak dapat membalikkan keadaan. 826. Ledakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, sisa-sisa besar dewa Phoenix jatuh dari langit. Sebuah kawah besar muncul di tanah, dan retakannya menyebar ratusan kilometer sebelum berhenti. Tanah di sekitarnya sudah hangus hitam, bahkan tanah di sekitar kawah sudah berubah menjadi lahar. Panas trik menyebar ke segala arah. Tetua berjubah putih dan petapa petarung Dong Ming melayang di langit, namun mereka tidak berhenti. Yang satu memegang tombak cahaya yang mengalir, sementara yang lain memegang patung. Lautan cahaya yang tak berujung dan seekor naga raksasa dengan keras menabrak lubang yang dalam, seolah-olah mereka ingin menghancurkan sisa-sisa dewa Phoenix dan memusnahkan mereka di dalamnya. Ah. Petik 2. Roh yang tersisa di dalam sisa-sisa dewa Phoenix meraung sedih. Itu dibebankan lagi dan lagi, hanya untuk dihancurkan lagi dan lagi. Lava berceceran di mana-mana, dan setelah beberapa saat, cahaya pada sisa-sisa dewa Phoenix jelas redup. Jika tidak ada kecelakaan, cepat atau lambat akan hancur. Sisa-sisa Phoenix ini pastilah bukan sesuatu yang sederhana. Di kejauhan, seorang lelaki tua bergumam sambil melihat burung Phoenix api yang terus berkibar. Nada suaranya dipenuhi kekhawatiran. Begitu Phoenix biasa mati, semua rohnya akan hancur. Tidak mungkin sisa roh tertinggal. Namun, Phoenix ini berbeda. Roh yang tersisa itu begitu menakutkan sehingga ia bahkan bisa bertarung melawan dua orang sage. Ini cukup untuk membuktikan bahwa sungguh luar biasa ketika masih hidup. Kerangka Phoenix yang luar biasa mungkin sangat penting bagi ras Phoenix. Jika dibunuh di sini, itu mungkin bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nyala api melesat ke langit dan menerangi langit. Suara itu menempuh jarak ribuan kilometer, menyebabkan kedua sosok itu terdiam. Ini adalah seruan Dewa Phoenix. Wajah cantik Huang Suyue pucat. Oh tidak, seseorang sedang menyerang sisa-sisa Dewa Phoenix. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan bergegas menuju area di mana api menyambar ke langit. Mungkinkah seorang sage benar-benar telah bergerak? Feng Hao tersenyum pahit dan mempercepat untuk mengejar ketinggalan. Jika seorang sage benar-benar bergerak, apa yang bisa dia dan Huang Suyue lakukan? Jika mereka menerobos masuk, hanya kematian yang menunggu mereka. Suyue Dengan satu langkah, Feng Hao muncul di samping Huang Suyue dan meraih lengannya. Mari kita tunggu dan amati situasinya. Tapi sisa-sisa Dewa Phoenix sedang diserang. Mata Huang Suyue dipenuhi kepanikan dan air mata. Itu adalah Dewa Ras Phoenix, Nenek Moyang Ras Phoenix. Dia tidak bisa mentolerir seseorang yang menghujat Nenek Moyangnya. Tangisan sedih itu menusuk jauh ke dalam hatinya. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Aku tahu. Feng Hao meraih bahunya erat-erat, menatap lurus ke matanya, dan berkata dengan suara rendah, Suyue, jika kamu ingin menyelamatkan sisa-sisa Dewa Phoenix, kamu harus mendengarkan aku. Setelah beberapa lama, Huang Suyue akhirnya sedikit tenang. Mendesah. Melihat area yang penuh sesak, Feng Hao mengerutkan kening dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan. Dengan kekuatan mereka saat ini, sama sekali tidak ada cara bagi mereka untuk menyelamatkan sisa-sisa Dewa Phoenix. Suyue, bisakah kamu mengendalikan sisa-sisa Dewa Phoenix itu? Feng Hao telah mendengar tentang sisa-sisa Dewa Phoenix dari Huang Suyue. Matanya berbinar dan dia bertanya. Sisa-sisa Dewa Phoenix hanya bisa dikendalikan oleh seseorang dengan darah Phoenix murni. Terlebih lagi, kekuatannya sebanding dengan senjata kuasa Emperor. Hmm, aku seharusnya bisa. Huang Suyue merenung sejenak, lalu mengangguk. Dia memiliki garis keturunan Dewa Phoenix yang paling murni, tetapi ranah budidayanya saat ini terlalu rendah. Dia belum mencoba mengendalikan sisa-sisa Dewa Phoenix, jadi dia tidak yakin. Kalau begitu mari kita mendekat dan mencoba merasakannya. Feng Hao meraih tangannya erat-erat dan menariknya dengan hati-hati ke arah kerumunan di kejauhan. Ah, petik 2. Roh sisa Phoenix ilahi meratap dengan sedih. Matanya berwarna merah darah saat ia menatap dengan marah ke arah sesepuh berjubah putih di langit. Kebenciannya sangat besar. Bahkan petapa petarung Dong Ming menyadari hal ini. Dia secara tidak sengaja melirik ke arah tetua berjubah putih di sampingnya. Di kedalaman mata si tua, dia juga melihat tatapan aneh. Jantungnya berdetak kencang. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Dia memiliki sedikit kecurigaan bahwa sisa-sisa Phoenix yang muncul di sini dan menyerang umat manusia dengan begitu gila-gilaan jelas bukan suatu kebetulan. Seseorang pasti telah menyinggung perasaannya. Dan orang yang menyinggung hal itu kemungkinan besar adalah seseorang dari kuil cahaya. Orang sialan itu. Jantung betel sage Dong Ming berdetak kencang dan ekspresinya berubah jelek. Seolah-olah warga kekaisaran Dong Ming telah menjadi kambing hitam bagi orang-orang kuil cahaya. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak kekuatannya dan berapa kali dia menyerang berkurang. Orang-orang dari sepuluh kerajaan besar tidak memiliki kesan yang baik terhadap kuil cahaya. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Mendirikan kuil cabang di kota kerajaan mereka sendiri. Bukankah ini berarti rakyat kerajaan mereka sendiri hidup dalam kesulitan? Namun, bahkan kekaisaran Liu Yu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kuil cahaya. Agar bisa hidup damai, mereka hanya bisa menutup mata. Selama tidak merugikan kepentingan mereka, mereka tidak akan peduli. Ah, petik dua. Menemukan peluang, roh sisa Phoenix tiba-tiba meledak, membawa serta api yang mengerikan. Ia terbang menuju sesepuh berjubah putih. Di bawah tatapannya yang takjub, roh sisa Phoenix mengangkat sayap tulangnya yang besar dan menamparnya. Bam-bam. Dengan suara keras, tetua berjubah putih itu terbang mundur, darah muncrat dari mulutnya. Dia dengan kejam dihempaskan ke tanah dan menghilang. Makhluk jahat. Betel Sagedong Ming sengaja meraung dengan marah. Dia mengacungkan tombaknya dan seekor naga ringan melonjak keluar, menabrak bagian belakang roh sisa Phoenix. Percikan terbang kemana-mana saat roh sisa Phoenix dihempaskan ke tanah. Namun, dari segi kekuatan, itu hampir bisa diabaikan. Seolah-olah roh sisa Phoenix hanya mempercepat penurunannya. Ah. Jenazah dewa Phoenix dipenuhi dengan aura jahat yang kental saat mereka mencakar lelaki tua berjubah putih itu, seolah ingin mencabik-cabiknya. Angin kencang mendatangkan malapetaka, menyebabkan bumi di sekitarnya terangkat lapis demi lapis dan meninggalkan bekas besar di tanah. Perlindungan cahaya ilahi. Melihat pemandangan ini, ekspresi tetua berjubah putih berubah drastis. Dia mengangkat patung dewa itu dan berteriak. Sebuah penghalang cahaya putih muncul dari patung dewa dan menyelimuti dirinya di dalam. Ledakan. Cakar besar itu membawa kekuatan langit dan bumi. Mereka terjatuh dan langsung mencakar penghalang cahaya. Suara yang menghancurkan bumi meletus dan aliran udara yang merusak menyebar dengan liar. Off. Meski penghalang cahayanya tidak pecah, tetua berjubah putih itu masih harus menanggung dampak yang sangat besar. Dia segera mengeluarkan seteguk darah dan berdiri di sana dengan gemetar. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Ledakan. 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 Roh sisa Phoenix tidak kenal ampun. Ia membenci orang yang berani menyinggung kekuatan ilahi sampai ke tulangnya. Cakar dan sayapnya yang besar terus-menerus menghantam penghalang cahaya, menyebabkan tetua berjubah putih itu mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya sepucat seprai. Bam-bam. Petik 2. 827. Langit dan bumi terkejut seolah-olah ini adalah akhir dunia. Angin puyuh yang dapat dengan mudah menghancurkan Marsial Honor hingga berkeping-keping mendatangkan malapetaka di langit dan bumi. Ledakan yang mengerikan terus-menerus muncul di ruang sekitarnya, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Mereka tidak bisa tidak berpikir untuk mundur. Bisakah kamu merasakannya dari posisi ini? Feng Hao menarik Huang Suyue, melewati kerumunan. Dia berhenti di tempat yang jumlah orangnya lebih sedikit dan bertanya dengan suara rendah. Biarkan aku mencoba. Huang Suyue menutup matanya. Fluktuasi aneh keluar dari tubuhnya, menyebar ke sisa-sisa Dewa Phoenix di kejauhan. Fiuh. Melihat adegan ini, Feng Hao menghela nafas lega. Dia melihat sekeliling dan matanya berhenti pada empat orang berjubah putih yang melayang di langit tidak jauh dari sana. Seketika, matanya memancarkan dua sinar cahaya yang sangat tajam. Orang-orang dari Radiance Alliance. Dia tidak akan pernah bisa melupakan pakaian mereka. Mereka adalah anggota Radiance Alliance, dan sikap mereka hampir sama. Seolah-olah mereka juga merasakan kelainan tersebut. Keempat orang berjubah putih itu menoleh. Feng Hao dengan cepat menoleh dan melihat ke medan perang. Dia memahami betul bahwa dengan tingkat kultifasinya saat ini, dia sama sekali bukan tandingan pria berjubah putih ini. Karena dia tidak bisa melihat budidaya mereka. Belum lagi empat ahli alam maha kuasa, dia bahkan tidak bisa menghadapi salah satu dari mereka. Oleh karena itu, saat ini, dia hanya bisa bertahan. Mungkin karena jaraknya terlalu jauh, keempat orang berjubah putih itu tidak menyadari sesuatu yang aneh. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan memandang medan perang dengan gugup. Sepertinya posisi Radiance Alliance di dunia primordial tidaklah biasa. Ketika Feng Hao melihat lelaki tua berjubah putih itu bertarung dengan sisa-sisa Dewa Phoenix, dia menyipitkan matanya. Cahaya ungu mengalir di matanya seperti sepasang mata iblis. Sangat menakutkan. Meskipun lelaki tua berjubah putih itu juga memegang patung itu, dia tidak merasakan aura kaisar di dalamnya. Itu bukanlah senjata kaisar. Di bawah pengamatan Zitong, dia bahkan bisa melihat wajah pucat lelaki tua itu dan retakan pada patung itu. Saat itulah dia menghela nafas lega. Jika itu benar-benar senjata raja, maka tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini hari ini. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Eh, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah mengamati beberapa saat, Feng Hao merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di medan perang, sisa-sisa Dewa Phoenix berusaha mati-matian untuk membunuh tetua berjubah putih itu, sepenuhnya mengabaikan serangan petapa pertempuran Dong Ming di belakang mereka. Situasi ini terlalu tidak normal. Mungkinkah, seseorang dari aliansi Radian mencuri jenazah Dewa Phoenix? Feng Hao mau tidak mau curiga bahwa organisasi ini tidak seperti yang terlihat. Di permukaan, ia tampak terbuka dan terbuka, namun kenyataannya, ia menghususkan diri dalam melakukan hal-hal memalukan dalam kegelapan. Feng Hao bahkan curiga bahwa Radian Alliance berada di belakang organisasi pembunuh neraka, tetapi tidak ada bukti. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya orang-orang dari Radian Alliance telah membuat marah sisa-sisa Dewa Phoenix. Kalau tidak, dia pasti tidak akan menyerangnya begitu saja. Jika Radian Alliance ingin menggunakan sisa-sisa Dewa Phoenix untuk menimbulkan masalah dan memicu perang antara dua ras, mengapa mereka muncul? Namun, Feng Hao bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Radian Alliance. Pada saat ini, tetua berjubah putih tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Battle sage Dong Ming juga mulai menyerang dengan gencar. Dengan kedua sage bekerja bersama, mayat Dewa Phoenix sekali lagi tidak mampu membalas. Ia terus-menerus dikirim terbang dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tidak baik. Melihat sisa-sisa Dewa Phoenix yang perlahan meredup, ekspresi Feng Hao berubah. Dia bisa melihat bahwa sisa roh di dalam sisa-sisa Dewa Phoenix tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika terus diserang dengan cara sepihak seperti itu, cepat atau lambat sisa-sisa Dewa Phoenix akan musnah. Pada saat ini, Dahi Huang Suyue juga berkeringat, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Dengan kekuatan seorang supervisor, bisakah dia mengendalikan sisa-sisa Dewa Phoenix? Feng Hao menoleh dan menatapnya dengan cemas, tapi dia tidak tahu bagaimana membantu. Dia hanya bisa berdiri di sampingnya dengan cemas untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dia sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Bahkan jika dia tidak bisa merebut kembali sisa-sisa Dewa Phoenix, dia harus melarikan diri bersama Huang Suyue. Di medan perang, sisa-sisa Dewa Phoenix menjerit kesakitan saat diterbangkan. Warna tulangnya pun cepat meredup. Dari kelihatannya, itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tangisan burung Phoenix sangat menyedihkan dan membawa rasa duka yang mendalam. Dulunya sangat kuat, tapi sekarang sudah jatuh ke kondisi seperti itu. Ia sebenarnya sedang dipukuli oleh dua orang suci fanah hingga ia tidak bisa membalas. Ia tidak dapat menerima ini. Bang! Bang! Ia hancur lagi. Kekuatan besar menghantam sisa-sisa Dewa Phoenix, melemahkannya. Api merah darah di mata Dewa Phoenix juga meredup. Ini adalah tanda bahwa sisa-roh Dewa Phoenix akan segera dimusnahkan. Ah! Petik 2. Ia melolong ke langit, membenci surga karena tidak adil. Sebagai putri burung Vermilion, ia telah jatuh ke kondisi seperti itu. Dia menatap marah pada lelaki tua berjubah putih yang berani menodai jenazahnya. Dia ingin memotongnya menjadi ribuan bagian, tapi dia tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Dia tidak bisa menerima ini. Bahkan jika dia mati, dia akan membuat orang yang menodainya membayar dengan nyawanya. Seketika, mata yang awalnya berwarna merah darah melonjak dengan aura yang sangat kejam. Ini adalah tanda bahwa ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Tidak baik. Ekspresi pria tua berjubah putih dan biksu pertempuran Dong Ming berubah drastis. Mereka buru-buru menghentikan langkah mereka dan mundur dengan tergesa-gesa. Penghancuran sisa-sisa Dewa Phoenix bukanlah masalah kecil. Bahkan jika itu mereka, jika mereka terlalu dekat, mereka juga akan berada dalam bahaya kematian. Namun, saat sisa roh Dewa Phoenix hendak menghancurkan dirinya sendiri, riak familiar muncul di hatinya, menyebabkan dia berhenti. Itu adalah riak garis keturunan-keturunannya sendiri. Jika dia sedang marah, dia tidak akan bisa merasakan riak kecil ini. Namun, dia saat ini berada pada posisi terlemahnya, jadi dia bisa merasakannya dengan jelas. Seketika, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pegunungan. Mata merah cerahnya dipenuhi harapan. Ah! Dia menjerit panjang, mengabaikan serangan mematikan di belakangnya. Dia bergegas menuju pegunungan tanpa mempedulikan hal lain. Tidak bagus, dia mencoba melarikan diri. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah putih dan biksu pertempuran Dong Ming, yang semula sedang mundur, mengubah ekspresi mereka sekali lagi. Patung Dewa dan tombak panjang di tangan mereka bersinar dengan cahaya Dewa yang menyilaukan. Hujan cahaya yang gemilang dan seekor naga ringan menghantam sisa-sisa Dewa Phoenix dan mengejarnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sisa roh raksasa akan memiliki kecerdasan seperti itu. Ia sebenarnya bisa menggunakan taktik psikologis. Adapun orang-orang di daerah itu, mereka semua ketakutan. Semuanya lari dengan panik, tidak berani berhenti sedetik pun. Mereka semua telah melihat dengan jelas kekuatan sisa-sisa Dewa Phoenix. Bahkan seorang saint pun bisa menekannya, lalu bagaimana dengan mereka? Itu hanya masalah bersin. Saat sisa-sisa Dewa Phoenix mendekat, Huang Suyue juga mengalami perubahan besar. 828 Api merah murni mulai menyala dari tubuh halus Feng Suyue. Pakaiannya langsung terbakar menjadi abu, memperlihatkan satu set pakaian bulu yang berapi-api. Dia tampak seperti Dewi yang menyala-nyala. Perlahan, tubuhnya melayang ke udara. Mata rampingnya tertutup rapat saat dia mengucapkan mantra. Energi yang tak terlukiskan mengalir keluar dari tubuhnya dan menyebar, seolah-olah dia sedang membangun semacam hubungan dengan sisa-sisa Dewa Phoenix di kejauhan. Siapa itu? Mungkinkah itu klan Phoenix? Tak lama kemudian, dia ditemukan. Seseorang menunjuk ke arahnya dan berteriak ketakutan. Dia terlalu mencolok. Langit di sekelilingnya diwarnai merah. Dia seperti matahari yang terik di malam yang gelap. Sulit untuk tidak memperhatikannya. Tidak baik. Ketika dia mendengar tangisan ini, ekspresi Feng Hao berubah. Tanpa ragu-ragu, dia berdiri di samping Huang Suyue dan memadatkan pembantaian yang menusuk surga di tangannya. Mata ungunya berbinar saat dia dengan waspada menjaga sekelilingnya. Untungnya, sisa-sisa Dewa Phoenix sedang menuju ke arah mereka. Semua orang sudah melarikan diri, jadi tidak ada yang menyerang Huang Suyue. Sialan! Bunuh dia! Orang tua berjubah putih, yang mengejar sisa-sisa Dewa Phoenix di kejauhan, berteriak dengan cemas pada empat pria berjubah putih. Dia tahu betul apa sisa-sisa Dewa Phoenix. Jika jatuh ke tangan klan Phoenix, berapa banyak kekuatan yang bisa dikeluarkannya. Jika mereka menggunakan darah Phoenix murni untuk mengairi sisa roh Dewa Phoenix. Ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Hatinya semakin cemas. Dia tahu betul apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak menghancurkan sisa-sisa Dewa Phoenix hari ini. Kaisar pertempuran Dong Ming, yang berdiri di satu sisi, melihat lelaki tua berjubah putih itu kehilangan ketenangannya. Matanya langsung menyipit. Dia hampir seratus persen yakin bahwa sisa-sisa Dewa Phoenix yang menakutkan ini telah dicuri dari klan Phoenix oleh kuil cahaya. Heh. Betul Sein Dong Ming mencibir dalam hati ketika dia memikirkan tentang bagaimana orang-orang ini, yang berpura-pura menjadi penyelamat dunia, diam-diam melakukan hal seperti itu. Ini adalah serigala berbulu domba. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mencurigai tujuan orang-orang dari kuil cahaya. Seketika, serangannya melemah. Orang di kejauhan itu pastinya adalah anggota klan Phoenix yang berdarah murni. Orang seperti ini adalah harta karun klan Phoenix. Jika dia terbunuh di sini, itu pasti bukan hal yang menyenangkan. Kekuatan klan Phoenix tidak dapat disangkal. Jika seluruh klan dimobilisasi, kekaisaran Dong Ming tidak akan mampu menahan murka klan Phoenix. Yang lebih parahnya adalah suku Phoenix termasuk dalam suku burung Vermillion. Jika masalah sebesar itu terjadi, suku burung Vermillion pasti tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Dengan kata lain, jika suku burung Vermillion mengambil tindakan, apakah empat suku terhormat lainnya di negeri berserker tidak akan berbuat apa-apa? Dengan dugaan ini, battle sage Dong Ming berkeringat dingin. Apakah kuil cahaya mencoba memprovokasi perang antara umat manusia dan ras barbar? Saat pikiran ini terlintas di benaknya, dia segera menghentikan serangannya seolah-olah dia tersambar petir. Butir-butir keringat menetes dari keningnya. Ini sudah bukan suatu kemungkinan. Jika ras Phoenix berdarah murni dan kerangka Phoenix yang jelas-jelas luar biasa ini dibunuh di sini, maka itu akan menjadi kenyataan mutlak. Semuanya, jangan menyerang. Suara battle sage Dong Ming bergemas sejauh seribu mil, menyebabkan beberapa ahli kekaisaran Dong Ming yang hendak bergegas maju untuk membunuh Huang Su Yue segera menghentikan langkah mereka dan menatapnya dengan bingung. Para ahli dari kekaisaran Dong Ming telah berhenti, tetapi keempat orang berjubah putih tidak berhenti. Tubuh mereka diselimuti cahaya putih, dan dengan senyuman sinis, mereka menerkam ke arah Huang Su Yue. Astaga! Seorang pemuda dengan lengan mengerikan menghalangi jalan mereka dari udara. Tebasan yang menghancurkan surga. Empat, tebasan pemecah surga, yang dibentuk oleh kondensasi tiga jenis kekuatan tertinggi bersiul di udara dan menebas ke arah empat orang tersebut, memaksa mereka untuk melambat. Sial, mungkinkah itu seseorang dari klan Kilin? Melihat lengan bersisik itu, hati keempat orang itu bergetar. Klan Kilin lebih kuat dari klan Phoenix. Sebagai salah satu dari lima suku yang dihormati, mereka juga memiliki beberapa suku tambahan yang sekuat klan Phoenix. Cepat bunuh mereka. Karena battle sage Dong Ming tidak lagi menyerang, tetua berjubah putih tidak bisa lagi memperlambat Phoenix Divine Remains sendirian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada empat orang berjubah putih yang tertegun. Saat ini, dia hanya ingin menghancurkan sisa-sisa raksasa itu karena inilah satu-satunya cara dia bisa bertahan hidup. Membunuh. Ketika keempat orang berjubah putih mendengar ini, mereka tidak ragu-ragu lagi. Semuanya bergegas menuju Feng Hao. Karena kekuatan serangan sebelumnya, mereka pada dasarnya menggunakan seluruh kekuatan mereka. Cahaya putih melonjak, seolah langit sedang runtuh, dan langsung menutupi Feng Hao. Bersenandung. Sambil berpikir, diagram arai kura-kura hitam muncul dari dada Feng Hao dan menutupi seluruh tubuhnya. Dia berdiri tegak di langit, seluruh tubuhnya dipenuhi semangat juang. Sekali lagi, dia memadatkan tebasan penghancur surga di tangannya. Melompat, dia maju bukannya mundur, langsung menebas hamparan cahaya putih yang luas. Pada saat ini, hati Feng Hao tenang, tanpa suara sedikitpun. Hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah menghancurkan dunia di hadapannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Seperti gelombang pasang, niat bertarung keluar dari hatinya dan keluar dari tubuhnya. Seluruh pribadinya seperti pedang ilahi yang tak terkalahkan, agung dan menakjubkan. Dia membubung ke langit dan membunuh jalan menuju lapisan cahaya putih. Bang, bang, cahaya putih jatuh. Tanpa ragu, Feng Hao terlempar. Darah muncrat dari mulutnya saat dia terhempas ke tanah. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Dia, sepertinya hanya berada di alam Ren. Ketika para ahli di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Seorang pemuda di alam Ren ternyata berani menantang yang maha kuasa setingkat Wu Huang. Bahkan dalam kematian, itu adalah kematian yang mulia. Bahkan battle sage Dong Ming, yang telah mengikuti dari jauh, tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Di dunia ini, berapa banyak orang di alam Ren yang berani menyerang yang maha kuasa. Membunuh. Tanpa ragu-ragu, keempat pria berjubah putih itu menyerang Huang Su Yue lagi. Mereka melihat sisa-sisa Dewa Phoenix sedang mendekati mereka. Jika sisa-sisa Dewa Phoenix dibaptis dengan darah Phoenix murni, itu akan menjadi hari kiamat mereka. Surga membalik telapak tangan. Suara sedingin es terdengar dari tanah. Detik berikutnya, telapak tangan besar berwarna keabu-abuan mulai terbentuk di langit. Seperti tetesan air hujan, mereka menghujani empat orang berjubah putih, menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain memperlambat dan menghancurkan telapak tangan satu per satu dengan tinju mereka. Hanya ini yang bisa ku lakukan. 829 Bang, Bang Jejak telapak tangan yang menutupi langit turun seperti tetesan air hujan, dan diliputi oleh banyak kembang api yang mempesona di langit, dengan paksa memperlambat kecepatan keempat sosok berjubah putih itu. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan di kejauhan kaget. Ketika mereka melihat ke dalam lubang yang dalam, mereka menemukan bahwa pemuda yang dijatuhi hukuman mati masih berdiri di sana, hidup dan sehat. Bagaimana ini mungkin? Dia belum mati. Tidak hanya para ahli di sekitarnya, tetapi bahkan petapa petarung Dong Ming pun memperlihatkan ekspresi keheranan. Seseorang di alam netral masih hidup setelah menerima pukulan dari empat ahli. Hati mereka berdebar kencang dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya fisik pemuda ini untuk mampu melakukan ini. Aku akan menangani bocah itu. Kalian jalankan misinya. Salah satu pria berjubah putih dengan cepat bereaksi. Setelah memberikan beberapa kata, dia menyerang Feng Hao untuk membunuhnya. Brengsek. Ekspresi Feng Hao berubah drastis. Karena dia harus waspada terhadap pria berjubah putih ini, kecepatan dia membentuk sidik jarinya secara alami melambat. Mati. Pria berjubah putih itu menyeringai. Dia memegang pisau panjang di tangannya dan menebas kepala Feng Hao. Ini sudah berakhir. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang memejamkan mata karena tidak sanggup menontonnya. Aduh. Sambil berpikir, Feng Hao menghilang dari tempatnya. Dia menginjak udara dan bergerak lebih dari 200 meter dalam satu langkah, menghindari pukulan fatal ini. Bang. Bila panjang itu menebas, menciptakan retakan yang dalam di tanah. Melihat ke tanah kosong, mata pria berjubah putih itu dipenuhi keheranan. Dengan sapuan matanya, dia melihat pemuda berpakaian hijau di langit tidak jauh dari situ. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak tahu bagaimana pemuda ini menghindari serangannya. Mati. Setelah terkejut sesaat, pria berjubah putih itu dengan cepat bereaksi. Dia sekali lagi mengangkat pedang panjangnya dan menebaskannya ke Feng Hao dalam bentuk busur putih. Astaga. Tanpa jejak, Feng Hao mengambil langkah maju dan sekali lagi muncul di langit sejauh 200 meter. Tangannya masih terus membentuk segel tangan, memperlambat kecepatan ketiga pria berjubah putih dan menyebabkan mereka melompat berulang kali. Ledakan di telinga mereka tidak berhenti, menyebabkan semua orang membuka mata lagi. Batalkan langkah. Mata semua orang melebar saat mereka melihat pemuda yang samar-samar terlihat di langit, memperlihatkan ekspresi sangat tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan petapa petarung Dong Ming berseru keheranan, mungkinkah orang itu adalah seseorang dari suku Naga Azure. Dia dengan cepat memikirkannya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah lengan Kilin Feng Hao. Apakah itu klan Kilin atau klan Azure Dragon? Dia bingung. Mungkinkah ada seseorang di dunia ini yang bisa menggabungkan bakat bawaan ruang dan kekuatan? Adegan di hadapannya tidak bisa dijelaskan. Sekelompok orang tak berguna, cepat bunuh klan Phoenix itu. Raungan marah lelaki tua berjubah putih itu bergema, menyebabkan keempat lelaki berjubah putih itu gemetar tanpa sadar. Karena sisa-sisa Dewa Phoenix sudah dekat dengan area ini. Membunuh. Mereka saling memandang, dan mereka bertiga mengejar Feng Hao. Yang lainnya bergegas menuju Huang Su Yue tanpa peduli, ingin langsung membunuhnya. Jika tidak, setelah sisa-sisa Dewa Phoenix menyerap darah Phoenix murni, itu akan menjadi hari kiamat bagi mereka. Berengsek. Feng Hao sangat cemas, tapi dia tidak punya pilihan selain menginjak kekosongan lagi dan lagi untuk menghindari serangan tiga pria berjubah putih. Di tengah-tengah menghindar, dia tidak punya waktu untuk membentuk segel tangan pembalik surga. Pergi ke neraka. Pria berjubah putih itu akhirnya tidak terhalang dan tiba di samping Huang Su Yue. Dengan senyum sinis di wajahnya, dia mengembunkan bola cahaya di tangannya dan langsung mencetaknya di hati Huang Su Yue. Bang, bang. Ledakan dahsyat bergema, dan darah merah cerah menyembur keluar seperti kembang api setan. Dua sosok terlempar dan terhempas ke tanah, berguling jauh sebelum berhenti. Merasakan dampaknya, Huang Su Yue membuka matanya dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Untung kamu baik-baik saja. Wajah Feng Hao pucat, dan dia memeluknya erat. Itu hanya sebuah kalimat, tapi rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Setelah memastikan bahwa gadis di depannya baik-baik saja, pandangannya menjadi hitam, dan dia tidak tahu apa-apa. Suami, suamiku, ada apa? Melihat pemuda yang pingsan, Huang Su Yue sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia sadar. Melihat tubuhnya yang berlumuran darah segar dan beberapa puing lengket, dia mengalihkan pandangannya keseberang dan melihat ada lubang besar di dada Feng Hao. Segalanya telah hancur dan hidupnya mengalir deras. Tulang putih, daging cincang, dan organ dalam yang rusak ada di sekujur tubuhnya. Segera, pikirannya menjadi kosong. Tidak. Ceritaan sedih keluar dari mulutnya, menusuk hati seseorang. Matanya benar-benar merah dan api keluar dari tubuhnya. Seolah-olah darah mengalir, membakar segala sesuatu di sekitarnya. Dia berlutut di sana dan memandang Feng Hao, yang terbaring di genangan darah. Tetesan air mata terus-menerus jatuh dari matanya. Dia tidak tahu kenapa dia mempunyai emosi seperti itu, dan dia tidak mengerti kenapa. Singkatnya, dia sangat marah, dan bahkan memiliki keinginan untuk menghancurkan dunia. Sial, itu diblokir. Ekspresi pria berjubah putih itu berubah, dan dia bergegas turun lagi, dengan senyuman sinis, dan berteriak dengan dingin, matilah bersama anak itu, dan jadilah suami istri di neraka. Dia mengangkat bola cahaya putih, dan menghantamkannya ke arah Huang Suyue yang tak berdaya. Ah! Ceritan sedih terdengar, seperti lolongan setan dari neraka. Ketika semua orang mendengar teriakan itu, mereka semua menghirup udara dingin. Lengan pria berjubah putih itu benar-benar terbakar oleh api berwarna merah darah di sekitar Huang Suyue, dan bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Jika dia tidak berhenti tepat waktu, dia akan mati terbakar di tempat. Pada saat kemarahan ini, Huang Suyue benar-benar berhasil menerobos. Satu ranah bukaan. Melihat api iblis yang tak tertandingi, keempat pria berjubah putih itu menghentikan langkah mereka, dan berdiri di samping dengan wajah pucat, tidak berani melangkah ke area api. Orang-orang dari kuil cahaya akan kurang beruntung. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Ah! Petik dua. Pada saat ini, tangisan burung Phoenix yang tajam datang, dan itu mengejutkan Huang Suyue yang marah. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat sisa-sisa dewa Phoenix menerkam ke arahnya, dan di belakangnya ada seorang lelaki tua berbaju putih yang kalah. Dia menatap Feng Hao lagi, dan perlahan berdiri. Dia tampak seperti putri dewa api, dan seluruh tubuhnya dipenuhi api. Matanya merah darah, dan dia tidak peduli pada segalanya. Ci! Dia melantunkan mantra yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, dan menggigit ujung lidahnya, meludahkan panah darah, yang langsung mendarat di kepala Phoenix dari sisa-sisa dewa Phoenix. 830. Darah merah cerah, hampir seperti darah iblis menyembur ke kepala Phoenix dari sisa-sisa dewa Phoenix, tapi tidak berceceran kemana-mana. Sebaliknya, itu meresap ke dalam tubuh dewa Phoenix. Seketika, sepasang mata yang semula redup mulai terasa terbakar lagi. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang yang dekat dan jauh merasa seperti disambar petir. Tubuh mereka tiba-tiba bergetar ketika mereka tanpa sadar mundur ke kejauhan. Seluruh gunung tertutup masa hitam. Seolah-olah segerombolan belalang telah lewat. Tak satu pun dari mereka yang berani berhenti sejenakpun. Takidera. Bang. Petik 2. Teriakan tajam burung Phoenix membubung ke langit dan gelombang suara menyebar. Para kultifator lemah yang awalnya melarikan diri terjatuh seperti hujan. Semuanya memar dan bengkak saat mereka melihat binatang besar yang terbakar itu dengan ketakutan. Tidak baik. Wajah lelaki tua berjubah putih itu pucat pasi. Dia berhenti dan memotong ruang terbuka dengan satu tangan. Saat dia hendak melangkah ke dalam kehampaan, dia menemukan bahwa tempat dia akan mendarat terbakar dengan nyala api yang tampak seperti darah segar. Jantungnya berdetak kencang dan dia buru-buru mundur. Dia merasa jika dia menginjaknya, kakinya akan hilang. Sisa-sisa Dewa Phoenix melayang di langit. Tidak ada sedikitpun emosi yang terlihat di matanya karena ia tetap acuh-ta'acuh terhadap segalanya. Sepasang sayap tulang besar perlahan mengepak, membentuk penjara api besar yang menjebak tetua berjubah putih dan empat pria berjubah putih di dalamnya. Di kejauhan, semua orang menatap pemandangan ini dengan sangat terkejut. Bahkan Betel Sagedong Ming harus mundur beberapa ribu kilometer sebelum berhenti. Orang-orang dari kuil cahaya sudah tamat. Hati semua orang berhenti. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegembiraan muncul di hati mereka. Mereka telah menyaksikan dengan jelas situasi sebelumnya. Tindakan Radiance Alliance memang tercelah. Jika tidak, Anda bisa mengatakan bahwa Anda adalah orang jahat, yang kuat dihormati, dan tidak ada yang keberatan. Namun, dia berpura-pura menjadi penyelamat sepanjang hari, tetapi sekarang dia melakukan hal yang begitu tercelah, yang sangat kontras. Wajah dan seringai jahat mereka terpatri dalam hati setiap orang. Mungkin, para penyelamat yang selalu memiliki senyum lembut di wajah mereka adalah wajah standar di belakang layar. Pada saat itu, semua orang tahu betul apa yang telah terjadi. Orang-orang dari Radiance Alliance pasti tidak ada di sini untuk membantu. Mereka di sini untuk menghancurkan kerangka Phoenix. Jelas sekali bahwa orang-orang dari Kuil Cahaya telah memprovokasi kerangka Phoenix. Itulah sebabnya bencana seperti itu menimpa mereka. Tiba-tiba, para ahli Kekaisaran Dong Ming dipenuhi dengan kebencian terhadap Kuil Cahaya. Namun, Kuil Cahaya bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh Kekaisaran Dong Ming. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menderita kerugian ini secara diam-diam. Namun, kali ini Kuil Cahaya sepertinya tidak berada dalam posisi yang baik. Seorang sage sudah pasti cukup untuk membuatnya merasakan kesulitan. Memikirkan hal ini, para ahli Kekaisaran Dong Ming merasa riang di hati mereka ketika mereka melihat orang-orang dari Kekaisaran Radiance yang berjuang di lautan api. Bang! Orang tua berjubah putih itu berada di lautan api, memegang patung di tangannya. Dia memuntahkan seteguk esensi darah dan memercikannya ke patung itu. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan patung itu. Cahaya putih tak berujung meledak, menahan nyala api yang seperti darah. Namun, dari sudut mulutnya yang bergedut dan janggutnya yang hampir terbakar, sepertinya dia merasa tidak enak badan. Jika dia dalam keadaan seperti itu, empat ria berjubah putih lainnya bahkan lebih menderita. Mereka terus berteriak dan berguling-guling di lautan api. Tampaknya roh sisa dewa Phoenix sengaja mengendalikan mereka, membakar kulit dan daging mereka, tetapi tidak langsung membakarnya sampai mati. Api yang tak berujung sepertinya memiliki pikirannya sendiri, memasuki tubuh mereka dan membakar segalanya. Organ dalam mereka sedikit terpelintir karena panas, dan rasa sakit yang menembus jauh ke dalam jiwa mereka tak tertahankan. Mereka ingin merobek dada mereka, tetapi mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Dada mereka berlumuran darah, dan terlalu mengerikan untuk dilihat. Pada saat ini, setelah memuntahkan seteguk esensi darah, Huang Suyue juga pingsan dengan wajah pucat, seolah seluruh kekuatannya telah dihisap. Dia berjuang untuk menopang dirinya sendiri, dan merangkak menuju Feng Hao, matanya berkaca-kaca. Aduh, suamiku, bangun! Suamiku, cepat bangun! Suyue masih membutuhkanmu untuk menghangatkan tempat tidur! Wu-wu! Dia memeluk Feng Hao, dan suaranya bergetar saat dia berteriak, mengungkapkan kesedihan yang tak tertandingi. Air matanya jatuh seperti mutiara dari kalung yang rusak, dan jatuh di wajah pucat Feng Hao. Sebagian besar dadanya telah hancur, dan ada lubang. Darah mengalir keluar dari lukanya, dan tidak bisa dihentikan. Apalagi dari luka sebesar mangkuk itu terlihat detak jantungnya berangsur-angsur melambat, seolah-olah akan berhenti kapan saja. Jika detak jantungnya berhenti, tidak diragukan lagi itu adalah pernyataan kematian. Meskipun Feng Hao telah menghindari titik fatal itu, cedera serius seperti itu sudah cukup untuk membunuhnya. Huang Suyue tidak tahu mengapa dia begitu sedih. Ini adalah emosi yang belum pernah dia alami sebelumnya. Pada saat ini, apa yang paling diharapkan untuk dilihat bukanlah orang-orang dari kuil cahaya terbunuh, tetapi Feng Hao dapat berdiri dan berbicara serta tertawa bersamanya lagi. Pemandangan masa lalu kini membuat hatinya sakit. Suamiku, kamu memberitahu Suyue bahwa kamu ingin menghabiskan seumur hidup, seumur hidup, wuuu. Kamu tidak bisa meninggalkan Suyue sendirian. Dia sudah menangis terseduh-seduh, dan air matanya mengaburkan pandangannya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa Feng Hao, dan hanya bisa menangis dan berteriak tanpa daya. Astaga! Tepat pada saat ini, sesosok tubuh putih bergegas keluar dari dalam pakaian Feng Hao yang compang kemping. Sepasang mata cerah menatap dada Feng Hao yang compang kemping. Kemarahan yang tak tertahankan muncul di matanya. Mengaum! Petik 2 Raungan rendah dan marah keluar dari mulutnya. Suaranya tidak terlalu keras, tapi membawa keagungan yang tak tertandingi. Dalam radius 10 juta mil, semua binatang itu sujud dan berlutut ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala, seolah-olah takut menghujat dewa. Bahkan Huang Su Yue yang terisak-isak dan sisa-sisa dewa Phoenix di langit gemetar ketika mereka mendengar suara gemuruh ini. Gelombang ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka melonjak ke dalam hati mereka, dan mereka semua memandangi binatang kecil berbulu putih itu. Mengaum! Petik 2 Bola kecil itu mengangkat kepalanya dan meraum ke arah sisa dewa Phoenix di langit, seolah-olah sedang mengirimkan sesuatu. Mengaum! Petik 2 Sisa dewa Phoenix mengangkat kepalanya dan meraum. Api merah seperti kristal dimuntahkan dari mulutnya, dan langsung menyerang lelaki tua berpakaian putih yang memegang patung itu untuk membela diri. Bang! Bang! Saat apinya jatuh, patung di tangan lelaki tua berpakaian putih itu meledak, dan dia terlempar. Terima kasih sudah menonton!